Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Atamashya'ilal bakhtat Wala tansya'a'malul ribat Iza ku'atum umat muhammad Ajibu salami bin nasyad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Qala allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ati'un wahu ati'un rasulah wa ulil amri minkum Qala nabiyuh sallallahu alaihi wa sallam Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Yang terhormat dewan juri yang arif dan bijaksana Panitia lomba yang semangatnya luar biasa Para pemirsa dimanapun anda berada Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syukur alhamdulillah Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat Nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua Salawat beserta salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena beliau lah yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang Yakni ad-dinul Islam Sahabat da'i yang berbahagia Kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dianggap penting dalam Islam Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membahas tentang ini Hal ini dapat dimengerti karena pemimpin merupakan salah satu faktor Yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan suatu masyarakat Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Memilih pemimpin yang ideal dalam menuju pemilu 2024 Hadirin rahimakumullah Pada awal mukaddimah tadi telah saya sampaikan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri Pemegang kekuasaan di antara kamu Quran Surat An-Nisa ayat 59 Taat kepada Allah artinya kita selalu berusaha Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Taat kepada Rasulullah artinya kita selalu senantiasa Untuk mengikuti ajaran beliau Perkataan, perbuatan dan perilaku Rasulullah Taat kepada para pemimpin artinya Siapapun pemimpinnya baik itu orang tua kita Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden atau pemimpin yang lain Kalau memang ia adil, amanah dan ideal Maka kita wajib untuk taat dan patuh kepadanya Dalam hadis Nabi juga disebutkan Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an'ra'in yatihi Setiap dari kalian adalah pemimpin Dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai bertanggung jawaban Hadirin rahimakumullah Pada tanggal 14 Februari 2024 Bangsa Indonesia akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pesta rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali Yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Pilek dan pilpres ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit Tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar Pesta Demokrasi yang akan memakan biaya sebesar 76,6 triliun ini Akan menentukan bagaimana nasib rakyat, bangsa dan negara kita selama 5 tahun ke depan Apakah rakyat, bangsa dan negara kita akan semakin baik? Semakin baik disini artinya adalah Rakyat akan semakin sejahtera Makmur, menikmati keadilan Negara kita semakin maju Dan bisa mengurangi hutang negara kita dengan negara yang lain Atau mungkin sebaliknya Rakyat akan semakin menderita Keadilan tidak merata Dan hutang yang semakin menumpuk Oleh karena itu Aku hadirin sekalian Untuk menentukan 5 tahun ke depan yang lebih baik Jangan salah memilih pemimpin di tahun 2024 Baik memilih calon wakil rakyat Maupun memilih calon presiden dan wakil presiden Pada saat kita memilih wakil rakyat Tentunya wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi rakyatnya yang amanah Jangan waktunya luar baik Janji yang muluk-muluk kepada masyarakat Tampil di media televisi Layaknya orang cerdas dan pintar Dan tidak mau terkalahkan pada saat debat Eh, gak taunya Satu minggu kemudian dijemput KPK Na'udzubillahimin zalik Lalu yang kedua Pada saat kita memilih presiden dan wakil presiden Yang akan menentukan 5 tahun ke depan Tentunya Jangan sampai kita salah memilih Pemimpin yang kita pilih Harus memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin Antara lain yang pertama Pemimpin harus ideal Yang artinya Pemimpin harus cerdas dan pintar Lalu yang kedua Pemimpin harus amanah Amanah kepada Allah Amanah kepada Rasulullah Amanah kepada rakyat Bangsa dan negara Dan amanah kepada diri sendiri Lalu yang terakhir Pemimpin harus adil Apabila seseorang telah terpilih menjadi wakil rakyat Presiden dan wakil presiden Maka ia adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia Bukan pemimpin suatu kelompok ataupun golongan Oleh karena itu Perlakukan semua dengan adil dan sama Dan jangan sampai ada yang dibeda-bedakan Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Rawe-rawe rantas Malang-malang tuntas Islam agamaku Indonesia negeriku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh